Pengadilan Rakyat Internasional IPT di Den Haag, Belanda mengatakan Indonesia bertanggung jawab atas tragedi 1965. Informasi ini dan informasi mancanegara akan disampaikan oleh Erik Himawan. Erik, silakan. Si Kevin Egan, pemirsa berita internasional pertama, akan saya sampaikan. Pengadilan Rakyat Internasional ataupun IPT di Den Haag, Belanda menyatakan Indonesia bertanggung jawab pada tragedi 1965. Pengadilan Rakyat Internasional menyatakan tragedi 1965 merupakan peristiwa genosida. Hasil keputusan Sidang Pengadilan Rakyat Internasional IPT di Den Haag, menyatakan Indonesia bertanggung jawab terhadap 10 tindakan kejahatan hambrat yang terjadi pada 1965. 10 kejahatan hambrat itu adalah pembunuhan masal, pemusnahan, pemenjaraan, perbudakan penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan seksual, pengasingan propaganda palsu, keterlibatan negara lain, hingga genosida. Pengadilan Rakyat Internasional mengungkapkan, kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan negara kepada masyarakat Indonesia dengan sistematis, diam-diam tapi meluas. Sidang Pengadilan Rakyat Internasional IPT 1965 menghadirkan saksi untuk mengungkap kebenaran terhadap apa yang terjadi pasca tragedi 1965. Sejumlah penelitian menyebutkan ratusan ribu orang menjadi korban pada 1965 hingga 1969. Dalam keputusan IPT 1965, kejahatan kemanusiaan itu dilakukan terhadap para pemimpin PKI, anggota atau simpatisannya, Loyali Soekarno dan anggota Partai Nasional Indonesia, Serikat Buruh, Serikat Guru, dan khususnya kalangan Tionghoa atau yang berdarah campuran yang digolongkan genosida. IPT 1965 juga meminta pemerintah Indonesia melakukan penyidikan dan mengadili semua pelanggaran terhadap kemanusiaan. Pemerintah pun diminta untuk memberikan kompensasi dan santunan yang memadai kepada korban serta rehabilitasi. Pemerintah harus meminta maaf sebagai rekomendasi, meminta maaf kepada semua korban, keluarga, sebagai peran negara dalam semua kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan lain yang terjadi di Indonesia terkait dengan peristiwa 1965 dan sesudahnya.